Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Talk Bersama Les Bumi PWNU Jawa Barat Alhamdulillah Pada hari ini kita Bisa berkumpul Di Studio Media Center Dan mungkin Saat ini Ada yang lebih membahagiakan Karena kita kedatangan Tamu Tamunya siapa? Mungkin sudah ada Di kamera sudah ada kan? Beliau adalah Profesor Ane Rasmussen Mungkin Ada sebagian pemirsa NU Talk yang pernah bertemu beliau Atau mungkin pernah membaca Buku beliau Di internet juga sudah ada Tapi Mungkin saya juga akan membacakan Tentang CV beliau Insya Allah CV-nya panjang sekali Tapi saya singkat Aduh Gak apa-apa ya Bu ya? Ya boleh Saya juga bisa menerangkan Beberapa poin-poin Maaf kalau salah Soalnya saya dari Wikipedia Oh dari Wikipedia Aduh Wikipedia Saya belum masuk apa saja di Wikipedia Beliau adalah pendidik Dan etnomusikologi Amerika Ya benar Sebagian besar penelitiannya Berfokus pada musik Arab Ritual dan pertunjukan Islam Terus Profesor Ane ini adalah Direktur William & Mary Middle Eastern Music Ensemble Correct Beliau menerima gelar BA dari Northwestern University Gelar MA dari University of Denver Gelar PHD dalam bidang etnomusikologi dari University of California, Los Angeles Betul ya? Ya betul Terus beliau telah menulis artikel Banyak sekali ya Bu Di jurnal Musik Asia Musik populer Amerika The Garland Exeglopedia of World Music Yes Harper Dictionary of Music Beliau pernah memproduksi empat rekaman CD Yang mendokumentasikan musik imigran Dan komunitas di Amerika Serikat Beliau adalah sarjana senior Pulbright Menjabat sebagai wakil presiden pertama masyarakat etnomusikologi Benar Kemudian Beliau pernah mendapat penghargaan Pada tahun 2002 Memenangkan Jab Kunz Prize Ya Karyanya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Indonesia Ya Kemudian pada tahun 2011 Ibu mendapat Eh menerbitkan buku Wanita bacaan Al-Quran dan musik islami di Indonesia Benar Sama Ibu Maria Ulfa itu ya? Ya Ibu Maria Ulfa seperti bintang dalam buku saya Ya tapi ini Ya hal-hal Hal-hal cukup banyak tentang kebudayaan islam di Indonesia Termasuk seni musik islam Macam-macam dan Oh iya Ya Islamic feminism juga masuk Ibu pernah menerima penghargaan Alan Marian Honorable Mention dan P.B.Takapa untuk keunggulan dalam pengajaran Ya ini untuk buku ini ada prizenya Alan Marian Prize Dan nanti buku itu yang menerbit tahun 2010 Di terjemahan bahasa Indonesia Keluar dengan Mizan Tahun 2019 Jadi ini juga Tapi judulnya lain sedikit Merayakan islam dengan irama Ini judulnya bahasa Indonesia Merayakan islam dengan irama Terus ada perempuan seni telawa dan seni musik islam di Indonesia Seperti itu ya Tapi pertama makalas yang saya menulis Saya kira ini tahun 2000 ya Ini juga dapat harga Oleh karena Kenapa ya Mungkin artikel Ya cukup bagus Tapi saya kira Ini hal yang baru Tidak ada orang yang Yang tahu apa saja tentang musik dan islam di Indonesia Atau Apakah ada seni musik islam di Indonesia Apakah ada kebudayaan seni telawa di Indonesia Yang juga ada peran perempuan sangat Sangat dinamis Dan sangat penting di Indonesia Ini apa hal-hal unik Dari penelitian saya Dari mata Mungkin tidak unik di Indonesia Oleh karena Orang Indonesia sudah tahu ya Pasti ada Sudah biasa ya Tapi dalam pemandangan Orang sedunia Yang mungkin ada beberapa ide-ide Tentang kebudayaan islam ini Kebudayaan islam harus seperti itu Atau seperti ini Tidak ada perempuan Saya di sini Saya di dunia untuk Untuk apa Menyebarkan Bahwa perempuan Ya pasti ada peran Sangat penting Sangat Sangat dinamis Dalam sejarah Indonesia Sejarah islam Indonesia Dan terus menerus Ada suara Ada suara yang penting Dan keras Dan tidak Tidak di belakang aja ya Ini Ibu Dalam rangka Kunjungan kali ini Apakah ada agenda Apa Sampai bisa Alhamdulillah Kita bisa bertemu di Bandung Kemudian Ibu Bisa hadir di PBNU Alhamdulillah Mungkin Terima kasih juga Ke Bu Ida Yang sudah Mengenalkan kita Ya Ya Ini Begini Pak Mungkin bulan Mei Saya ada kesempatan Untuk Cari dana kecil Sangat untung Ada cuti dari Urusan-urusan Profesor Di universitas saya Universitas Universitas saya itu College of William and Mary Di Amerika Di wilayah Virginia Di samping Atlantic Ocean So Di Amerika Timur Dan Saya ada cuti Untuk penelitian Dan menulis Buku baru Tahun ini Jadi saya bilang Saya berpikir Ya harus ke Indonesia Tapi belum Belum pasti kapan Jadi saya beli tiket Oleh karena Sudah Sudah cari tiket Cukup murah Tapi saya belum Belum tahu Apakah agenda saya Terus Pak Dady Darmadi Yang teman lama Ingat bahwa Ibu Ida Dekan di Unispa Kami ada Rencana dulu Sejak Sebelum Covid Untuk Penelitian Kolaboratif Dan Pak Dady bilang Ayo Ibu Anne Ke Indonesia saja Bisa ketemu Sama Ibu Ida Di Bandung Terus Ini ide satu Terus ini ada Saya ada Hubungan cukup Cukup kuat Dengan Beliau Pak MHA Najib Candun Dari Kiai Kanjeng Dan Ini sejak 20 tahun Saya keliling Sama Kiai Kanjeng Saya main gambus Di belakang Sama Orang Angkota-angkota Kiai Kanjeng Dan Sekarang Bapaknya Sedikit Kurang sehat Dan Saya mau Datang Untuk Menghormat Keluarga Kiai Kanjeng Oke Ini ide Ketiga Apalagi Suami saya Kebetulan Ada konferensi Hydropower Tenaga Tenaga Air Hydropower Dan Dia juga Ada Rencana Ke Bandung Jadi Saya bilang Oke Ayo Ke Bandung Dan Ini Saya Kontakt Bersama Ibu Ibu Ida Lewat Pak Dady Darmadi Dan Kemarin Alhamdulillah Ada Acara Sangat Lengkap Pakai Ya Ada Kecapi Suling Ada Banjiri Dan Saya juga Ada Kesempatan Untuk Membawakan Presentasi Cukup Cukup Panjang Ya Bu Tentang Penelitian Saya Buku Baru Ya Oh Ya Ini Bu Lanjut Apakah Setelah Kemarin Dan hari Ini Pengalaman Di Bandung Unisba Dan Kemudian Hari Ini Bertemu Dengan Lesbumi PWNU Kemudian Dengan Para Seniman Tradisi Apa Yang Kesan Ibu Rasakan Begitu Melihat Seperti Wayang Terus Cuplikan Cuplikan Tadi Video Apa Yang Ibu Rasakan Atau Misalnya Ini Menjadi Apa Kedepannya Untuk Penelitian Atau Gimana Ya Ini Luar biasa Peran Lesbumi Untuk Melesterikan Tradisi Tradisi Lokal Apalagi Kalau Dalam Pemandangan Saya Lesbumi Selalu Menghargai Tradisi Tradisi Musik Seperti Hadroh Di Jawa Timur Dan Mereka Menerima Ekspresi Seni Terutama Ekspresi Musik Untuk Merayakan Meramaikan Acara Islam Dan Saya Sudah Ya Beberapa Kali Ada Acara Dengan Lesbumi Apakah Di Jakarta Dan Juga Di Malang Ya Tapi Ini Pertama Kali Saya Melihat Bagaimana Cabang Lesbumi Bisa Melesterikan So Many Ya Tradisi Lokal Seperti Wayang Tafib Itu Bangsa Tarawangsa Tarawangsa Dan Terbang Dan Terbang Ya Ini Luar biasa Presentasi Presentasi Oleh Toko Lesbumi Sangat Kaya Dan Sangat Sangat Penuh Dengan Detail Detail Jadi Mereka Sangat Sangat Kenal Sangat Tau Bagaimana Sejarah Seni-seni Itu Dan The history And the details Of these Beautiful Traditions Ya Ini Bu Ibu kan Tahun 95 Ya Pertama Ke Indonesia 95 Ya Kemudian Kan mendapat Pengalaman Bertemu Tokoh-tokoh Yang ada Di Nahdlatul Ulama Ataupun Di Tokoh Lain Dan Kemudian Kan Waktu itu Tahun Berapa Mungkin Di Amerika Sendiri Masyarakat Amerika Sendiri Memandang Islam Itu Kadang Mungkin Mereka Melihat Ada Islam-Islam Yang garis Keras Dan Lain-lain Nah Ketika Ibu Mendapatkan Atau Melihat Secara Kegiatan Islam Di Nusantara Ini Respon Mereka Seperti Apa Bu Ya Ini penting Sekali Saya Merasa Seperti Peran Saya Dalam Dunia Ini Untuk Menyebarkan Bagaimana Islam Kaya Di Indonesia From The Point of View Of Culture Ya Culture Dan Kebudayaan Dan Juga Peran Yang Sangat Kuat Perempuan Dalam Kebudayaan Kebudayaan Tilawatil Quran Kebudayaan Ya Tradisional Dan Ya Kebudayaan Islam In general In general Ya Biasanya Kalau Orang Amerika Atau Orang Berat Belajar Agama Islam Atau Negara Islam Itu Gambar Dari Timur Tengah Yang Juga Menarik Yang Juga Kaya Pasti Ada Kelompok Sufi Ada Pasti Tapi Mereka Belum Belum Kenal Tentang Islam Nusantara Nusantara Ya So Alhamdulillah Lewat Lewat Makala Lewat Di Kelas Kelas Saya Mereka Bisa Menonton Video Dan Mendengar Cerita Saya Tentang Pengalaman Saya Disini Di Indonesia Dan Mereka Sangat Menerima Dan Sangat Senang Untuk Melihat Bagaimana Islam Di Indonesia Sangat Dinamis Sangat Kaya Sangat Bervariasi Sangat Berhargai Perempuan Insya Allah Dan Mudah 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 Mereka Bisa Belajar Itu Dari Karyan Saya Karyan Karya Ada Ada ratusan Ada ratusan Banyak Ada Banyak Satu Satu Dari Ratusan Sifat Unik Orang Indonesia Selalu Sangat Siap Untuk Membantu Saya Untuk Menerima Saya Untuk Mengundang Saya Dan Tanpa Tanpa Expectation Bahwa Saya Menukar Barang Orang Indonesia Sangat Siap Untuk Menyebarkan Kegiatan Mereka Apakah Itu Di Di Kota Di Jakarta Tapi Justru Jakarta Agak Susah Ya Oleh Karena Macet Susah Ya Kalau Ada Beberapa Rapat Dari Sini Kesini Mungkin Tiga Jam Tidak Bisa Lebih Kedua Dua Acara Sehari Di Jakarta Oleh Karena Oh Tapi Di Bandung Di Malang Di Jogja Di Solo Bisa Ya Bisa Dari Sini Kesana Kesini Kesana Dan Ada Orang Yang Selalu Siap Untuk Membantu Saya Dan Masuk Dalam Penelitian Saya Jadi Itu Satu Bagaimana Orang Sangat Relax Kalau Ada Laki-laki Perempuan Bisa Bergabung Bisa Bergabung Dalam Aula Ritual Juga Di Seperti Kemarin Seminar 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 Itu Sangat Interest Dan Saya Merasa Seperti Penelitian Saya Selalu Kolaboratif Ini Tidak Hanya Saya Yang Ada Pertanyaan Dan Anda Menjawab Pertanyaan Saya Tapi Selalu Lewat Diskusi Lewat Ini Mungkin Saya Curious Beberapa Hal Terus Ada Orang Seperti Anda Seperti Ibu Ida Dari Unispa Yang Mau Menunjuk Kita Menjelaskan Menjelaskan Ini Ini Yang Kita Menjelaskan Yang Menjelaskan Yang Itu Sangat Sangat Bagus Untuk Saya Ibu Ida Sangat Bagus Untuk Saya Pasti Saya Ada Beberapa Agenda Tapi Terus Ada Kawan Indonesia Yang Menambah Poin Agenda Dan Cerita Kecil Ada Terlalu Terlalu Banyak Ada Ada Waktu Untuk Dua Cerita Kecil Oke Pertama Kali Saya Ke Indonesia Itu Tahun 95 Dan Saya Sudah Belajar Latar Belakang Saya Ini Tentang Masyarakat Arab Di Amerika Dan Saya Sudah Belajar Bahasa Arab Dan Sudah Bisa Musik Arab Main Gambus Main Kanun Main Biola Main Alat Perkusi Arab Jadi Saya Tidak Kesini Dengan Dana Sendiri Saya Ikut Suami Yang Ada Tugas Di Bapadal Badan Something Something Lingkungan Hidup Ini Sebagai Menteri Lingkungan Hidup Waktu Itu Saya Cuti Sebentar Dari Tugas Universitas Dan Saya Ikut Suami Tapi Mungkin Ada Tempat Dimana Saya Bisa Masuk Dengan Penelitian Baru Oleh Karena Latar Belakangnya Kebudayaan Arab Bahasa Arab Musik Arab Dan Saya Sudah Tahu Indonesia Ada Masyarakat Islam Yang Sangat Yang Terutama Di Dunia Saya Hadir Ke Festival Istiklal Di Jakarta Dan Kebetulan Ada Lomba Azan Ada Satu Dua Tiga Calon Membawa Azan Terus Dan Ada Dewan Hakim Pakaian Hitam Dan Saya Tidak Percaya Lomba Azan Agak Luar Biasa Aneh Dari Mata Saya Bahasa Indonesia Saya Kurang Baik Dan Saya Sangat Malu Saya Bila Excuse Me Ini Sebenarnya Competition For Call to Prayer Itu Sebenarnya Lomba Azan Dan Mereka Sangat Ramah Ayo Kita Istirahat Minum Teh Blah Blah Jadi Saya Ke Belakang Dengan Juri Dewan Hakim Dan Mereka Mengundang Saya Langsung Ke Institut Ilmu Quran Ada Seorang Pak Mursid Kori Indra Dan Dia Bilang Ya Minggu Depan Hari Selasa Anda Harus Hadir Ke Kelas Saya Itu Kelas Lagu Il Quran Melodies Of Quran Wow Luar Biasa Saya Tidak Tidak Hari Selasa Itu Saya Malu Saya Melihat Peta Belum Ada Internet Belum Ada Google Map Saya Melihat Peta Peta Tebal Seperti Itu Jakarta Saja Ada Halaman Saya Cari Halaman Dimana Ada Institut Ilmu Quran Di Ciputat Dan Ya Saya Malu Saya Bila Oke Saya Tidak Pergi Ini Mungkin Susah Ya Susah Dicari Nanti Malam Ini Ada Ada Ring 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 Telepon Yang Bunyi Ini Halo Ini Pak Mursid Ya Halo Pak Ada Apa Anda Tidak Datang Ke Kelas Saya No Sorry Pak Saya Saya Malu Ya Saya Takut Mungkin Tidak Cari Oke Lain Kali Harus Datang Hari Hari Hamis Anda Datang Janji Harus Datang Oke Pak So Ini Mungkin Kalau Pak Mursid Telepon Kepada Saya Ini Belum Ada HP Ada Hanya Telepon Di Rumah Ya Mungkin Kalau Dia Tidak Tekan Dan Bilang Ibu Harus Datang Mungkin Penelitian Saya Tidak Jadi Ya Ini Dia Membuka Pintu Untuk Supaya Saya Bisa Lewat Lewat Pintu Ini Dan Saya Harus Bersyukur Kalau Ada Pak Mursid Ada Ratusan Orang Seperti Ibu Ida Seperti Anda Yang Bilang Oke Ya We Can Do This Ya Anda Harus Datang Silahkan Datang Silahkan You Are Welcome To Come Here The Second Example Pada Jadi Saya Saya Ya Oleh Karena Ada Undangan Saya Masuk Dalam Penelitian Di Institut Ilmu Quran Ini Satu Universitas Diseberang Uwin Sharif Hidayatullah Di Ciputat Universitas Khas Perempuan Studi Al-Quran Dan Saya Ikut Kelas-kelas Lagu Al-Quran Saya Ketemu Ibu Maria Ulfa Yang Sangat Terkenal Oleh Korea Yang Terkenal Di Luar Di Luar Negeri Dan Dia Mengundang Saya Ke Event Event Mengundang Saya Ke Rumah Mengundang Saya Ikut Ke Kelas Pengajian Ke Event Musabakat Til Watil Quran Event Apa Sesudah Ramadan Ada Halal Di Halal Dimana Saja Terus Saya Kembali Tahun 1999 Ada Dana Fulbright Dan Selama Satu Tahun Saya Mendengar Nama MH Ainu Najib Sama Kiai Kanjeng Dan Mereka Meluar VCD Berhijrah Dari Kegelapan Ini Sesudah Riots Of Kerusahan May 98 Kalau Saya Tidak Salah Dan Saya Ada Kesempatan Akhirnya Ketemu Sama Beliau MH Ainu Najib Sebelum Sebelum Berangkat Ke Amerika Sebelum Balik Satu Hari Sebelum Balik Ke Amerika Lagi Dan Saya Bilang Aduh Pak Kasian Sekali Saya Belum Menyaksikan Pertunjukkan Kiai Kanjeng Dan Dia Bilang Oke Ibu Waktu Kembali Ke Indonesia Hanya Join Tour Sama Sama Kami Hanya Join Tour Kiai Kanjeng Dan Keliling Keliling Ikut 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 Main Ikut Main Main Gambus Juga Dia Belum Mendengar Saya Main Gambus Belum Begitu Kenal Bagaimana Bagaimana Orang Di Indonesia Sangat Terbuka Untuk Menerima Saya Duduk Duduk Bersama Tidak 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 Ada Masalah Saya Orang Tinggi Saya Orang Bule Saya Orang Mungkin Pakaian Tidak 100% Cocok Dengan Dengan Acara Ya Mereka Sangat Terbuka Untuk Menerima Saya Apakah Di pesantren Saya Juga Mengenap Di Beberapa Pesantren Di Indonesia Dan Saya Pasti Kalau Orang Barat Mendengar Kata Pondok Pesantren Islamic Boarding School Mereka Langsung Berpikir Islam Keras Islam Aliran Lurus Tapi Kebudayaan Pesantren Sangat Terbuka Sangat Menarik Mungkin Sebelum Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Terakhir Harapan Profesor Tentang Seni-seni Tradisi Yang Dibawa Apa Yang Diakomodit Sama Lesbumi Yang Tadi Diantaranya Harapannya Kan Seni-seni Tradisi Itu Ada Yang Mungkin Sudah Mati Ada Yang Mau Mati Survive Mungkin Keterbatasan Secara Generasi Ataupun Alasan Lainnya Harapan Profesor Tentang Seni-seni Tradisi Yang Ada Di Indonesia Khususnya Jawa Barat Dan Lesbumi Sebagai Rumah Naungan Para Pelaku Seni Tradisi Harapan Untuk Mereka Seperti Apa Ya Saya Kira Lesbumi Seperti Mutawif Mursid Untuk Apa Guide Melestarikan Seni Tradisi Ada Satu Etnomusikolog Namanya Filip Yampolski Dia Sudah Meluarkan Saya Kira Mungkin 30 Compact Disc Rekaman Rekaman Musik Tradisional Di Seluruh Indonesia Ini Projek Terbesar Antara Masyarakat Etnomusikologi Se-Indonesia Dan Smithsonian Smithsonian Folkways Recordings Ya So Ada Rekaman Compact Disc Tapi Ada Buku Tebal Segini Dengan Semua Dokumentasi Tradisi Lokal Syair Syair Lagu Nama-nama Semua Angkota Yang Deskripsi Alat Musik Dan Kata Filip Yampolski Itu Dia Dia Sedikit Marah Dengan Orang Etnomusikologi Yang Lari Ke Musik Pop Mereka Senang Wayang Mereka Senang Ya Gamalan Karawitan Tarian Dan Juga Musik Pop Dan Dia Bilang Jangan Lupa Jangan Lupa Musik Musik Tradisional Kita Harus Selalu Mencari Musik Tradisional Dan Bikin Penelitian Dan Bikin Hasil Penelitian Lewat Buku Dan Dan Lain Lain Dan Saya Apa Sorry Saya Bisa Merasa Seperti Lewat Penelitian Saya Tentang Kebudayaan Islam Saya Juga Ketemu Tradisi Tradisi Lokal Seperti Misalnya Kalau Saya Ke Musabakatil Wati Quran Di Dimana Ya Di Kalimantan Saya Kira Kali Yang Terakhir Saya Pasti Ada Pawai Penuh Dengan Tradisi Lokal Atau Mungkin Ada Campuran Campuran So I Think Ya Through Studying Religion I Have Experienced So Many Kinds Of Local Local Cultures Ya Local Tradisi Musik Dan Today Hari Ini Satu Contoh Mungkin Yang Terbesar Bahwa Bagaimana Lesbumi Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Selalu Ada Hati Untuk Melestarikan Tradisi Lokal Sangat Menghargai Tradisi Lokal Meskipun Meskipun Tradisi Ini Mungkin 100% Islami Mungkin Seperti Yang Tadi Lebih Menaman Padi Ya Ya Meskipun Meskipun Tidak 100% Religious Lesbumi Sangat Tertarik Untuk Apa To Collect And To Bergabung Semua Tradisi Lokal Dalam Apa Tujuan Tujuan NU Lesbumi Tujuan 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 Mengherankan Tujuan Alhamdulillah Para Pemirsa NU Tuk Mungkin Kita Dibatasi Dengan Waktu Sebetulnya Masih Sangat Apa Ya Sangat Seneng Membahas Tentang Masih Banyak Hal Yang Mungkin Yang Saya Juga Ingin Tanyakan Atau Ibu Yang Ingin Tarakan Namun Mungkin Yang Mudah-mudahan Nanti Bisa Bersama Lagi Insya Allah Terima Kasih Profesor Sudah Bisa Hadir Berkunjung Ke PWNU Jabar Bersama Kami Berkumpul Dengan Lesbumi Termasuk Dengan Para Pelaku Seni Tradisi Terima Kasih Juga Ke Ibu Ida Kayi Hashim Yang Sudah Menyambungkan Kami Dengan Ibu Terima Kasih Untuk Media Center PWNU Jabar Para Pengurus Lesbumi Dan Kawan-kawan Yang Telah Membantu Kami Dan Ikut Berkembang Merawat Seni Tradisi Sekian Mungkin Dari Saya Selaku Pembu Acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Namik Three . Two. 2008 wam Luberkutah Wabarakatuh Alpha Chao